Sejumlah pengendara sepeda motor ini berbalik arah saat mengetahui ada razia lalu lintas yang dilakukan petugas gabungan dari polisi, kejaksaan, dan pengadilan negeri Medan. Tanpa memperdulikan keselamatannya dan pengendara lain, para pemotor ini berbalik arah dan melawan arus. Para pengendara motor yang menghindar ini umumnya tidak mengenakan helm atau tidak membawa kelengkapan kendaraannya. Sementara di Batang Hari Jambi, operasi tertip lalu lintas juga diwarnai dengan aksi perlawanan oleh pengendara yang terjaring razia. Seorang pengendara sepeda motor yang terbukti melanggar justru mengamuk dan menolak untuk diberi surat tilang oleh polisi. Namun polisi tetap memberikan surat tilang kepada ibu pengendara sepeda motor ini karena tidak bisa menunjukkan surat kendaraan bermotor. Dalam razia ini ratusan pengendara dikenakan tilang karena melanggar sejumlah aturan lalu lintas. Di kota Demang, Jawa Tengah, seorang ibu menangis histeris karena terjaring razia. Petugas menghentikan sang ibu karena mengendari sepeda motor berboncengan tanpa mengenakan helm. Petugas berusaha menenangkan sang ibu yang terus menangis dan menolak untuk dikenakan tilang. Selain membawa penumpang tanpa helm, sang ibu ternyata tidak memiliki surat izin mengemudi. Sejak di gelar operasi patuh candi 2016 mulai pertengahan Mei lalu, saat lantas Polres Demang telah mengeluarkan 1.400 surat tilang. Sebagian besar pelanggaran dilakukan oleh pengendara sepeda motor. Tim kontributor MNC Media melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.